Pada periode cerita cews akhir, di Argentina hidup genus dinosaurus teropoda ablisaurit yaitu charnotaurus yang berarti banteng pemakan daging. Itu adalah salah satu dinosaurus pemakan daging paling aneh namun berbahaya yang pernah ditemukan. Kali ini kita akan membahas charnotaurus si banteng pemakan daging. Charnotaurus adalah dinosaurus pemakan daging dengan dua tanduk di atas kepalanya dan lengan yang sangat kecil. Moncongnya sangat pendek dan kepalanya sangat sempit jika dilihat dari depan. Para ilmuwan telah menemukan banyak jejak kulit dinosaurus ini, jadi kita tahu bahwa ia memiliki sisik di sebagian besar tubuhnya. Tidak mungkin charnotaurus atau kerabatnya memiliki bulu, tidak ada bukti yang pernah ditemukan. Mengapa charnotaurus memiliki tanduk? Tidak seorang pun yakin untuk apa tanduk charnotaurus. Beberapa ahli berpikir dinosaurus itu mungkin menggunakannya untuk melawan saingan atau menyerang mangsa. Gagasan lain adalah bahwa tanduk itu mungkin membantu menarik pasangan atau mengidentifikasi charnotaurus lainnya. Charnotaurus berukuran panjang hingga 9 meter, tinggi 3 meter, dan berat hingga 2 ton. Itu dua kali ukuran bada putih. Charnotaurus memiliki mata yang menghadap ke depan, yang tidak umum di antara dinosaurus. Ini akan memberi mereka persepsi kedalaman dan penglihatan binokular yang baik. Mengapa lengan charnotaurus begitu kecil? Para ahli percaya bahwa nenek moyang charnotaurus memiliki lengan yang lebih panjang. Seiring berjalannya waktu, lengan tersebut menjadi lebih kecil dan kurang berguna. Charnotaurus mungkin tidak banyak menggunakan lengannya. Lengan tersebut merupakan ciri sisa dari nenek moyang dinosaurus sebelumnya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai fitur vestigial. Fitur ini berasal dari kata, vestige, yang berarti, jejak kecil dari sesuatu yang sudah ada sejak lama. Banyak hewan memiliki fitur vestigial, termasuk manusia. Misalnya, Anda masih memiliki tulang ekor di kerangka Anda, meskipun Anda tidak memiliki ekor. Di mana charnotaurus tinggal? Fosil charnotaurus hanya ditemukan di Argentina. Fosil tersebut ditemukan di bebatuan kapur akhir yang mungkin terbentuk dari indapan muara atau dataran pasang surut. Kita tahu charnotaurus berbagi lingkungannya dengan dinosaurus lain. Para peneliti telah menemukan sisa-sisa sebagian ankylosaurus dan hadrosaurus yang belum diberi nama di daerah yang sama. Tetapi kita tidak tahu persis seperti apa dinosaurus ini. Apakah charnotaurus berkerabat dengan tiranosaurus? Charnotaurus dan tiranosaurus tidak berkerabat dekat. Kedua dinosaurus tersebut memiliki beberapa kesamaan. Keduanya adalah dinosaurus pemakan daging yang berjalan dengan dua kaki. Namun, keduanya juga sangat berbeda. Tiranosaurus memiliki rahang dan gigi yang lebih kuat daripada abelisaurus, serta lengan yang lebih panjang dengan tangan berjari dua. Abelisaurus memiliki empat jari di setiap tangan. Tiranosaurus juga bisa tumbuh jauh lebih besar. Charnotaurus dan tiranosaurus termasuk dalam dua kelompok dinosaurus yang berbeda, Ceratosaurus dan Cholurosaurus. Kelompok-kelompok ini mungkin telah berevolusi terpisah selama lebih dari 100 juta tahun, sejak periode trias akhir. Apakah kalian menyuka Charnotaurus? Beri like atau sukai pada video ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!